Istilah kuli di Indonesia berasal dari kata hindi kuli yang berarti pelayan yang disewa. Kata ini diadopsi oleh pedagang Portugis di India Selatan, di mana kata tamil kuli berarti sewa atau orang yang disewa. Istilah ini digunakan selama era kolonial untuk merujuk pada pekerja berupa rendah, biasanya keturunan India atau Tiomua, dan sejak itu telah dikaitkan dengan pekerjaan manual dan kelas pekerja. Dalam konteks Asia yang lebih luas, kata kuli pertama kali digunakan pada abad ke-16 oleh pedagang Eropa dan merujuk pada pekerja kontrak India yang bermigrasi pada abad ke-18. Seiring waktu, istilah ini mendapatkan konotasi negatif dan sekarang dianggap merendahkan di banyak wilayah, termasuk India, negara asal kata tersebut. Dalam budaya Indonesia modern, kata kuli mungkin masih digunakan, tetapi penting untuk menyadari konteks sejarahnya dan sensitivitas seputar penggunaannya karena asosiasi masa lalunya dengan eksplotasi dan kerja paksa. Peran kuli selama era kolonial di Indonesia sangat penting, terutama dalam pengembangan ekonomi Hindia-Belanda. Istilah kuli mengacu pada pekerja perkebunan yang terikat kontrak dan ini terutama dikaitkan dengan mereka yang bekerja di pulau-pulau luar, seperti Sumatera. Pekerja ini, yang berasal dari Jawa dan Cina Selatan, merupakan tulang punggung tenaga kerja di perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit dari tahun 1880-an sampai akhir periode kolonial. Sistem tenaga kerja kuli dicirikan oleh kondisi kerja yang keras dan menindas, seringkali di bawah kontrak yang termasuk sanksi pidana untuk menegakkan kepatuhan. Sistem ini memungkinkan kapitalis perkebunan dan pertambangan Eropa bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk mengeksplotasi kuli demi keuntungan kapitalisme kolonial. Kuli direkrut melalui berbagai cara, termasuk paksaan dan penipuan, dan terikat dalam kontrak kerja yang menempatkan mereka di bawah otoritas hierarki berbasis kelas dan ras. Sistem ini didukung oleh negara kolonial dan memfasilitasi eksplotasi kuli untuk keuntungan ekonomi para pemilik perkebunan Eropa. Singkatnya, kuli memainkan peran penting dalam ekonomi kolonial Indonesia, menyediakan tenaga kerja untuk perkebunan dan tambang yang menjadi pusat usaha kapitalis kolonial. Warisan mereka adalah kompleks, ditandai oleh kontribusi ekonomi di satu sisi dan eksplotasi serta kesulitan di sisi lain.